Assalamualaikum, di video ini saya akan share resep donat untuk jualan dengan harga Rp. 2.000an Donatnya empuk dan enak Donat ini tahan 2 hingga 3 hari Yuk simak videonya hingga habis Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Happy watching! Bahan-bahan pembuatan donat 2.000an antara lain Tepung terigu merek Chakra 350 gram Tepung terigu merek Segitiga Biru 150 gram Margarin 60 gram Gula pasir 35 gram Susu bubuk 15 gram Garam 6 gram Kuning telur 2 putir Vernipam 8 gram Air hangat 200 ml Yuk langsung kejar ke pembuatannya Pertama-tama, masukkan verni pump Dan gula ke dalam air hangat Lalu aduk-aduk hingga larut Dan biarkan hingga mengembang kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit Dan verni pump sudah mengembang Masukkan susu Garam Dan kuning telur Lalu aduk hingga larut Siapkan wadah yang agak besar Masukkan tepung terigu Chakra Dan tepung terigu Segitiga Biru Lalu campur hingga rata Kemudian masukkan larutan verni pump Dan campur hingga rata Setelah itu Uleni dengan tangan Hingga setengah kalis Lalu beri margarin Dan uleni lagi Hingga tercampur rata Nah sekarang saya akan mixer adonan donat Dengan hand mixer Yang berbentuk spiral Karena menggunakan hand mixer Jadi cara mixernya pakai teknik Dari bawah tarik ke atas Dan jangan menenggelamkan spiral Kedalam adonan Hal ini bertujuan agar Gear dan spiral tidak patah Nah caranya seperti ini Taruh spiral Dibawah adonan Kemudian tarik perlahan ke atas Nah taruh lagi spiral Dibawah Lalu tarik lagi ke atas Nah tekniknya seperti ini ya teman-teman Jika mixer sudah panas Istirahatkan terlebih dahulu Sekitar kurang lebih 5 menit Atau hingga mixer benar-benar dingin Lalu mixer kembali adonan Hingga adonan kalis Nah jika adonan sudah kalis Seperti ini Yaitu ditandai dengan Adonan tidak lengket Di spiral Dan juga adonan saat ditipiskan Dan ditarik tidak sobek Sekarang timbang adonan Dengan berat 33 gram Kemudian Bulatkan adonan Dan cara rounding Seperti ini Terima kasih telah menonton Jika adonan donat Sudah ditimbang semuanya Kemudian tutup dengan plastik Dan istirahatkan adonan Selama kurang lebih 15 menit Nah ini adonannya sudah mengembang Dan saatnya kita lubangi Sebelumnya Sebelumnya jelupkan adonan Kedalam tepung terigu Agar tidak lengket Kemudian kempiskan adonan dengan tangan Untuk mengeluarkan gas pada adonan Setelah itu cetak dengan cetakan donat Cetakan yang saya pakai Cetakan yang saya pakai Berukuran diameter 6 cm Menurut saya cetakan ukuran 6 cm ini sudah pas sekali Dan bentuknya juga cantik mengembang ke atas Setelah selesai dilubangi Taruh adonan di atas kertas minyak yang sudah dipotong Menjadi 8 bagian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika sudah selesai dicetak semuanya Tutup adonan dengan plastik Dan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam Nah ini dia Setelah 1 jam Adonan donat sudah mengembang Adonan yang mengembang Jika diambil terasa ringan sekali Dan jika ditekan perlahan-lahan Akan kembali mengembang seperti semula Sekarang kita akan goreng adonan dengan minyak panas Dan api kecil Nah adonan akan mengembang lagi saat digoreng Balik adonan jika bagian bawah sudah kecoklatan Saat menggoreng Balik adonan hanya 1 kali saja Agar donat tidak banyak menyerap minyak Angkat adonan jika sudah matang kecoklatan Nah ini donatnya sudah digoreng semuanya Jadi 1 resep ini menghasilkan 26 adonan Dan karena donatnya sudah dimakan sama anak saya Jadi tinggal 24 donat saja Coba kita lihat hasilnya Donatnya ada white ringnya Tandanya bahwa adonan donatnya benar-benar ringan Sehingga mengembang saat digoreng Donatnya juga empuk dan enak Untuk besarnya donat juga pas untuk harga 2 ribuan Sekarang kita beri topping pada donatnya Oleskan buttercream pada donat Lalu taburi mesis Dan kemas donat dengan plastik OPP nomor 13 Donat ini akan saya jual dan harga 2 ribuan Teman-teman juga bisa memberi topping keju seperti ini Untuk kejunya saya memakai merek winchies Karena harganya murah Sehingga kita bisa menjual dan harga 2 ribuan Nah ini donatnya saya beri topping dengan 3 varian Yaitu topping mesis coklat Mesis warna Dan keju Teman-teman juga bisa berkreasi dengan mengganti buttercream Dengan gliss buatan sendiri Agar lebih menarik Kalau menurut teman-teman untungnya terlalu tipis Berat adonannya bisa dikurangi Dan sesuaikan saja dengan bahan bagu di daerah teman-teman masing-masing Nah terlihat cantik kan donatnya walau dengan harga 2 ribuan Sekian video ini Semoga video ini bermanfaat Dan apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan like Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat Silahkan share ke semua media sosial kalian Dan silahkan subscribe Bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Abi Channel Terima kasih sudah menonton